Diduga korsleting listrik, satu unit mobil pribadi yang mengangkut ciriken berisi BBM minyak eceran di Temanggung Ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat panik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tidak ada kerubahan jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu orang pengemudi mobil terpaksa dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Beginilah video yang berhasil diabadikan warga saat mobil pribadi milik Hermanto. Warga Selosabrang Kecamatan Bejen yang mengangkut sejumlah ciriken BBM eceran mengalami kebakaran hebat di Jalan Raya Candiroto, Kabupaten Temanggung. Terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Api semakin besar dan meluluh lantahkan mobil dengan nomor polisi G9253TN. Kurang lebih selama tiga jam api bisa dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Dari keterangan polisi, kebakaran mobil ini terjadi di duka adanya korsleting listrik hingga membakar seluruh bagian mobil. Satu orang pengemudi alami luka bakar serius di bagian kaki dan bagian tangan. Dan sementara hasil daripada anggota saya di lapangan itu dari korsleting kabel mobil tersebut. Hingga siang ini polisi masih melakukan pedalaman terkait penyebab kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun besarnya api membuat warga di sekitar lokasi panik dan sempat menimbulkan kemacetan di jalur Temanggung-Gedal. Ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah.